Halo Sobat Youtube, bertemu lagi dengan saya di channel MyLife. Hari ini kita akan membahas tentang penyakit batu empedu atau cholelithiasis. Saksikan video ini sampai selesai, jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan komen video ini. Selamat menonton! Penyakit batu empedu atau cholelithiasis adalah kondisi yang ditandai dengan sakit perut mendadak akibat terbentuknya batu di dalam kantong empedu. Batu empedu diduga muncul akibat endapan kolesterol dan bilirubin di dalam kantong empedu. Endapan tersebut terjadi akibat cairan empedu tidak mampu melarutkan kolesterol dan bilirubin berlebih yang dihasilkan hati. Gejala batu empedu adalah nyeri di bagian kanan atas atau tengah perut yang muncul secara tiba-tiba. Sakit perut juga dapat disertai dengan gejala lain seperti mual, muntah, hilang nafsu makan, urin berwarna gelap, sakit mah, dan diare. Metode pengobatan batu empedu meliputi operasi pengangkatan kantong empedu atau kolesistektomi dan obat-obatan. Meski demikian, pemberian obat jarang dilakukan karena kurang efektif dalam mengatasi batu empedu. Polelithiasis dapat dicegah dengan mengonsumsi makanan tinggi serat dan menghindari makanan bersantan atau berminyak. Upaya pencegahan lain yang dapat dilakukan adalah membatasi konsumsi minuman beralkohol, berolahraga teratur, memperbanyak konsumsi cairan, dan menghindari diet terlalu ketat. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika ada pertanyaan, kritik, dan saran, silahkan ketik di kolom komentar. Salam sehat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.